Kenal ini Samsung M15, HP entry levelnya Samsung yang dibanderol di harga Rp 2.499.000an Jadi ini dia penampakan kotaknya sebelum di unboxing Dan di paket pembeliannya tuh kita dapet kabel C2C kayak gini ciri ke Samsung ya, warna putih Jadi ini dia bentukannya tuh kayak gini Terus ada juga kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan ya, biasa aja lah ya, kayak HP-HP pada umumnya Dan buat yang lainnya nih, ada percharger dapet gak bang? Dapet kok, tapi di tukunya ya, kalian beli sendiri alias dijual terpisah Jadi HP ini tuh gak dikasih adapter charger dan screen protector Pelit bener ada Samsung ini Dan ini juga ada SIM tray Ejector Dan HP ini mengusung tema ramah lingkungan Jadi biasanya ini dibalut sama plastik, kali ini dibalut sama kertas yang bisa didaur ulang Dan ini dia penampakan HP M15-nya, cakep ya Yaudah yuk langsung aja kita shut down dan kita mainkan Kayak biasa nih, disini aku pake glue remover buat buka back cover-nya Nah, kasnya tuh sekelilingnya kayak gini aja Gunanya apa? Gunanya nih untuk ngelunakin lem ya, biar gampang dicongkel Kalau udah dirasa lunak ya, tinggal dicongkel aja sekelilingnya kayak gini pake pit plastik Dan buat yang nanya nih, aku pake alat apa aja di video ini Jadi tuh udah aku cantum itu di kolom deskripsi Kalian cek aja ya link-nya Jadi tadi udah aku tongkel sekelilingnya Selanjutnya tinggal kita tarik aja nih back cover-nya kayak gini Jadi ini dia penampakan daleman dari Samsung M15-nya cuy Wah, rapi ya kalau udah dilihat Selanjutnya aku akan bukain skrup-nya Disini kurang lebih ada 15 skrup Dan nih kalian tau disini gak ada segelnya ya Kayak di transen kemarin Ini gak ada segel sama sekali Dan disini graphic sheet-nya nih warnanya silver kayak gini cuy Keren, keren, keren Dan di bagian bawahnya juga gak ada skrup yang dikasih segel Kayak biasa kita bukain dulu nih semua skrup-skrupnya Pakai obeng kayak gini cuy Nah jadi yang nanya nih obeng listriknya nyobli dimana Cek aja tuh di kolom deskripsi Udah aku cantumin link-nya Terus aku disini kumpuli skrup-skrupnya Dan bentuk skrup-skrupnya tuh kayak gini Ukurannya tuh sama semua gak ada yang beda ya cuy Tapi menurutku ya Samsung kalau kasih build quality sih emang oke ya Walau di HP entry-levelnya Contohnya tuh kayak bagian bezel-nya Yang dikasih protection plastik transparan kayak gini Next kita bukain dulu nih slot sim tray-nya Tapi nanti nih kita bahas di akhir aja ya Sekalian part-part lainnya Selanjutnya aku congkel nih di bagian frame-nya Ini congkelnya rada susah Bukan rada susah sih Susah banget Gak kayak HP transen yang bisa aku congkel pake kuku Ini susah cuy Ini sampai sakit kuku-kuku cuy Dan ini udah kebuka Tapi ini bentar ada yang nyangkut Oh ternyata ini socket dari finger frame-nya Bentar ya aku buka terlebih dahulu Dan ini tinggal dicongkel kayak gini aja nih Gampang banget bukanya Dan ini udah kebuka Jadi ini udah penampakan dari mesin Samsung M15 cuy Next kita langsung aja buka Disini ada dua skrup ya Di bagian atas satu Dan di bagian bawah satu Selanjutnya aku mau bukain semua konektor-konektornya Dimulai dari konektor baterai terlebih dahulu Selanjutnya konektor yang menghubungkan Papan mainboard dan papan subboard Ini cuma satu konektor doang ya Satu fleksibel Dan di bagian bawahnya nih ada dua cabang Nah jadi dia kayak gini Kita buka juga Terus kita buka juga nih antenanya Disini ada dua antena Yang warna merah dan warna biru Mungkin karena ini 5G ya Antenanya jadi dua Yaudah langsung aja kita angkat nih mesinnya Jadi mesinnya tuh kayak gini Dia di bawahnya gak pakai thermal pasta Nah jadi dia pakai kayak lempengan besi gitu cuy Untuk bagian penutup mesinnya Nanti aja kita bahas Selanjutnya aku mau bukain semua nih sensor-sensor kameranya Mulai dari kamera selfie Abis itu kamera ultrawide Dan ada juga kamera utamanya cuy Selanjutnya aku mau bukain di bagian papan bawahnya Disini ada dua antena juga ya Ini sambungan yang dari atas tadi Ada warna merah dan warna biru juga Sama aja Dan selanjutnya ini aku mau buka fleksibel LCD-nya Jadi ini fleksibel LCD-nya tuh di lem pakai double tape Dan disini aku kasih cairan glue remover Biar gampang buka double tape-nya coy Next aku mau buka baterainya Ini bukainya tinggal ditarik aja sticker birunya Kalau di Infinix tuh biasanya warnanya hijau ya Di Infinix, Itel atau Techno tuh warnanya hijau Nah jadi ini dia penampakan dari back cover-nya Disini ini pakai lem double tape warna hitam kayak gini Nah jadi ini dia Dan untuk graphic sheet-nya disini dia warnanya warna silver ya cuy Sama kayak di bagian frame-nya tadi Jadi ini dia graphic sheet-nya Warnanya silver beda daripada HP-HP lainnya Untuk bahannya sendiri ini dari plastik tipis kayak biasa Dengan motif garis-garis ya Nah jadi ini motif garis-garisnya kayak gini Dan Samsung M15 ini terdiri dari 3 varian warna Yang punya aku ini warna dark blue Terus ada light blue dan ada juga warna grey Desainnya sendiri menurut aku ini udah bagus banget Untuk HP harga 2 jutaan Selanjutnya kita bahas ini di bagian frame-nya Jadi ini ada graphic sheet warnanya silver Yang biasa itu di hapian warna hitam Terus yang ini modul NFC-nya Dan banyak banget nih antena-antena penguat sinyal Di bagian frame ini mau di atas ataupun di bawah Terus disini ada tulisan M15 Dan di bagian belakangnya ini ada sensor fingerprint ya Sayang banget sensor fingerprint-nya masih nempel di tombol kayak gini Padahal ini layar udah AMOLED Cuman gak tau Samsung kasih yang model kayak gini Tapi untuk responsivitasnya sih udah gak perlu diraguin lagi Ini udah aku tes tadi ya enak-enak aja Normal-normal aja Dan aku coba juga beberapa kali tetap cepet responsnya dari fingerprint-nya Jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan untuk responsivitas fingerprint-nya Ya paling minusnya emang masih model tombol kayak gini aja Dan di bagian atas ini banyak banget ya Ini kayak konektor NFC tadi Terus disini ada graphic sheet ini lumayan besar juga Dan ada juga kuningan-kuningan penguat sinyal Ya konektornya di belakang sih emang Terus di bagian bawahnya ini ada buzzer atau speakernya Ini speakernya kayak gini Dan untuk hasil suara speakernya tuh kayak gini cuy Ini untuk volume-nya udah di 100% ya Nah ini aku coba turunin ke 70% Masih keringgaran suaranya Ya paling menurut aku sih minusnya ini masih mono speaker aja Belum slow speaker dari suaranya tuh udah cakep Nendang dan bassnya juga ada dapet walaupun dikit Tapi untuk HP 2 jutaan ini udah oke banget Selanjutnya kita bahas nih papan bawahnya Jadi disini ada konektor chargernya ya Tapi yang cakep ini pin konektor chargernya dikasih kayak cairan lem gitu ya Gak cuman papan konektor chargernya Komponen lainnya juga dikasih lem bening kayak gini nih dikerasin lemnya Nah jadi bentuknya itu kayak gini ya Fungsinya biar air tuh gak langsung masuk Ya ini semua komponennya di bagian papan boardnya yang bawah ini dikasih cairan kayak tadi Nah yang ini juga nih keliatan kan Karena papan subboard ini termasuk komponen yang sensitif banget Tempat arus charger pertama kali masuk Jadi wajar aja sih seharusnya ya beginilah proteksinya Dan aku coba ngecas ya pake charger 25 wattnya Samsung Karena emang gak dikasih di paket pembeliannya Dari 0 ke 50% tuh butuh waktu sekitar 40 menitan Dan dari 0 sampai 100% tuh butuh waktu 1 jam 50 menit Hampir 2 jam buset Dan yang cakepnya di HP ini udah tersedia jack audio ya Jadi buat yang setia nih sama handset kabel ya jangan takut lah ya Tapi yang paling aku suka sih memang build quality dari papan bawahnya ini Ya mantep lah buat Samsung Dan ini adalah penampakan dari sensor kamera utama Dan di bagian belakangnya ini dikasih kayak copper plate biar gak overheat Untuk resolusi sendiri ini cuma 50MP tanpa OIS Dan untuk hasil fotonya ini bisa kalian lihat sendiri disini Untuk hasil fotonya sendiri sih menurut aku di HP harga 2 jutaan nih udah cakep Warnanya tuh natural ya Dan di mode potretnya juga udah bagus ya Cuman emang kurang konsisten aja nih blurnya Tapi ini ada yang aneh ya Di zoom 1 kali kalian bedain warna rumputnya Di zoom 2 dan 3 kali tuh warnanya jadi lebih hijau tua Dan untuk zoom 10 kalinya ya kayak ginilah kualitasnya Dan ini adalah penampakan sensor kamera selfie-nya Resolusi itu cuma 13MP Untuk hasilnya sendiri tuh kayak gini Dan ini adalah penampakan sensor kamera ultrawide-nya Resolusi itu cuma 5MP Untuk hasilnya nih kayak gini Dan yang ini nih yang kecil nih sensor kamera makro Resolusi itu 2MP Untuk hasilnya tuh kayak gini Dan yang ini adalah komponen fleksibel Ya jadi ini fleksibel yang menghubungkan papan mainboard ke papan subboard Disini ada serinya nih SM-M156B Terus disini ada tulisan main ya untuk keatasnya Untuk papan utama dan ada sub dan octa nih untuk papan bawahnya Selanjutnya nih ada komponen slot SIM tray Nah jadi disini dia nih cuma bisa dual SIM atau 1 SIM plus SD card Nah tapi yang sayangnya disini udah gak ada pelindung silk karetnya ya Kayak SIM tray pada umumnya ya Biasanya disini ada silk karet nih tapi gak ada di hilangin Dan yang ini nih papan utamanya atau mesinnya Nah jadi ini bentuk mesinnya tuh kayak gini Dan yang ini adalah lampu flashnya nih jadi beda ya Bentukannya tuh kayak gini Beda sama HP-HP Transcend Terus di bagian bawah sini juga dikasih pelindung busa kayak gini nih Di bagian konektor-konektornya Kayak konektor yang penting ya Ada konektor baterai, konektor fingerprint Dan konektor papan fleksibel yang menghubungkan mesin atas sama mesin bawah Ini udah patent lah ya kalau aku bilang Dan di bagian belakangnya ini kayak dikasih pelindung Ini kayak bukan copper plate Ini kayak lempengan besi jadinya cuy Ini aku coba buka dan kita lihat sama-sama nih Malah dikit banget nih thermal pastanya Bentuknya malah kayak Patrick Star lagi cuy Dan ini lapisan cooling systemnya tadi Semacam kayak copper plate Tapi ini warnanya silver dan lebih tebal Nah ini baru pertama kali kita lihat nih di channel ini Pertama kali kita bongkar ada semacam kayak gini Dan ini bakalan aku bersihin ya nih si Patrick Star-nya Aku mau lihat chipsetnya ya Jadi ini dia Patrick Star-nya nih dikit banget Emang pelit banget sih Samsung ya Dan ini dia penampakan chipsetnya Mediatek Dimensity 6100 Plus Aku coba main ML dapet fps rata-rata tuh di 86 fps Lancar-lancar aja sih Untuk responsifitasnya sih emang agak kurang enak yang aku rasain Tapi wajar karena balik lagi lah harganya yang cuman 2 jutaan Untuk suhuai sendiri tuh mentok-mentok cuman di 41 derjat celsius Itu pun di bagian layarnya Ya mengingat lagi nih hape gak punya vapor chamber Terus untuk sektor baterainya nih dia pake baterai 6000 mAh Aku coba main ML kurang lebih 17 menit Baterainya tuh berkurang kurang lebih 8% cuy Dan untuk bobot baterai sendiri nih ada di 64 gram cuy Selanjutnya di bagian framenya nih hape ini gak punya vapor chamber ya Kayak hape 2 jutaan ransom yang lainnya yang mengusung tema gaming Di bagian bawah sini nih ada vibrator nih bentuknya bulat Kayak hape entry level pada umumnya lah ya Dan di bagian atas nih ada speaker untuk nelfon Ini bukan seru speaker Terus cooling systemnya nih dia pake kayak gel kayak gini ya Ini bukan thermal pasta Terus untuk LCD sendiri dia pake Super AMOLED Yang sayangnya nih bejelat tebal banget menurut aku Plus poninya masih pake waterdrop Ya sangat disayangkan sih untuk hape 2 jutaan sekarang Brand lain tuh udah pake bezel yang tipis Udah pake punch hole lagi ya Ini Samsung masih pake layar kayak gini Untuk spek layarnya tuh ada dia pake panel Super AMOLED Dengan ukurannya tuh 6,5 inci Refresh rate nya 90Hz Resolusinya di 1080x2340px Dan untuk tingkat kecerahannya tuh ada di 800 nits Dan untuk proteksinya sendiri dia gak ada dijelasin di web manapun nih pake proteks siapa Tapi yang cakepnya disini ada kayak lubang nih ya Ini untuk sensor proximity Nah jadi nih dia sensornya ini fungsinya tuh Kalau untuk nelfon dan layarnya tuh otomatik Kalau ditempel ke telinga Kesimpulannya nih menurut aku Dari segi build quality nih hape udah bagus banget Malah lebih bagus dari hape 2 jutaannya transen Kayak Infinix, Techno, dan Itel Tapi kalau emang dari segi spek sih Kelihatan jauh lah kalahnya Contohnya aja kayak di layarnya yang masih 90Hz Masih bertompel dan masih pake waterdrop Tensor fingerprintnya juga masih di tombol Paket pembeliannya juga kurang lengkap ya Kalau dibandingin dari segi spek dan paket pembelian sih Emang Samsung kalah telak Tapi ya beginilah Samsung cuy Tinggal balik lagi ke kamunya Mau cari hape yang speknya tinggi dan build qualitynya biasa aja Ya bisa ambil Transen Group Tapi kalau mau cari yang build qualitynya bagus Ya Samsung jawabannya gak usah diraguin lagi Tapi kalau kamu mau cari build quality dan spek yang bagus Ya ambil flagship lah bos Terima kasih